Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6 persen. Dengan mempertimbangkan asesmen, perkembangan, dan prospek ekonomi global dan domestik tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6 persen. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,25 persen dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 6,75 persen. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,5 plus minus 1 persen, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong agar lebih tinggi. Kepijakan makrobrisal dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepijakan makrobrisal longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kepijakan sistem pembayaran diarahkan juga untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobrisal, dan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut, didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk menarik, berlanjutnya aliran masuk modal asing, guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dengan menjaga struktur suku bunga di pasar uang rupiah, termasuk struktur suku bunga SRBI untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portfolio asing ke aset keuangan domestik, mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI sebagai instrumen moneter pro-market, memperkuat strategi transaksi term repo dan swap falas yang kompetitif, dan memperkuat peran primary dealer untuk...